Intro Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi seorang sersan tewas lantaran terkena infeksi mematikan. Keluarga pun murka dan menyebut sebagai korban IDF, bahkan keluarga mengaku menyesal dan mengatakan tidak seharusnya bergabung dengan militer sionis. Dikutip dari Israel National News, tentara Israel yang tewas terinfeksi adalah Sersan Hanan Trori. Ia berasal dari Brigade 551 yang baru berusia 26 tahun. Kematiannya menyisakan duka mendalam untuk orang tua, saudara laki-laki, dan calon tunangannya. Sersan Hanan dinyatakan tewas di rumah sakit Seba pada Rabu 7 Februari 2024. Pasukan pertahanan Israel ini terluka parah selesai dua bulan bertempur di gasa bagian utara. Lantas lukanya terkena infeksi jamur mematikan hingga tak bisa disembuhkan. Bahkan segala upaya kesembuhan Sersan Hanan dengan memberi obat yang dibawa dari Irlandia. Namun obat tersebut tidak membantu menstabilkan kondisi Sersan Hanan. Kerabat sekaligus keluarga Sersan Hanan Murka lantaran dianggap menjadi korban IDF. Bos mengatakan keluarga dan kerabat Sersan Hanan menjadi korban IDF seusai kematian tersebut. Sementara Sersan Hanan merupakan anggota ketiga dari kotanya yang terbunuh dalam perang Hamas Israel. Josa Sersan Hanan dimakamkan pada Rabu 7 Februari sekitar pukul 15 waktu setempat di pemakaman militer Gunung Health. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.